Pemerintah Kabupaten Manukuari menggelontorkan anggaran sebesar 85 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut berasal dari dana alokasi umum, meski begitu saat ini dana tersebut belum tersedia di kas daerah. Hal itu diungkap Sekretaris Daerah Al-Jabar Makatita, yang mana dirinya memastikan 80 miliar rupiah yang akan dialokasikan pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19 belum tersedia. Tidak hanya 85 miliar yang berasal dari dana alokasi umum, melainkan ada juga tambahan dana dari dana alokasi khusus kesehatan, dari Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Manukuari, sebanyak 7 miliar rupiah, sehingga total anggaran yang akan tersedia sebesar 92 miliar rupiah. Kemarin dengan Dewan itu kita jelaskan bahwa sampai saat ini kita teralokasi itu 85 sekian. Itu dari Dawu ya, kemudian dari 85 itu, itu juga ada 7 sekian, itu dari dana DAP Kesehatan, di Dinas Kesehatan dan dana DAP yang rumah sakit. Jadi kalau dihitung-hitung, 85 sekian tambah 7, berarti ada 92 sekian. Di singgung terkait insentif bagi tenaga kesehatan, maka kita mengaku belum diberikan karena belum pengajuan dari pihak rumah sakit. Nantinya setelah diajukan dan anggaran tersebut telah diturunkan dari pemerintah pusat, maka selanjutnya akan dibayarkan. Belum diberikan, belum dimintakan itu. Itu nanti mereka pengajuan tau, dari rumah sakit pengajuan, kemudian dari tenaga kesehatan yang lain juga harus pengajuan. Supaya diproses, karena dana ini memang secara angka seperti itu, secara angka memang seperti itu ya. Jadi bukan berarti dana itu sudah sekian banyak itu ada di kas daerah itu. Karena kita juga tergantung dari dropping daun dari pusat. Dipastikan anggaran sebesar 80 miliar rupiah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan penanganan COVID-19. Gemelin Bangun, mengabarkan.